Dua narapidana kasus korupsi yang sedang menjalani hukuman penjara, yakni Setia Novanto dan Imam Nahrawi, mendapat remisi selama tiga bulan dalam peringatan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Setia Novanto merupakan mantan ketua DPR RI yang sedang menjalani hukuman penjara dengan kasus korupsi proyek pengadaan KTP Elektronik. Ia difonis 15 tahun penjara, dan denda 500 juta rupiah, subsidi tiga bulan kurungan, ditambah kewajiban pembayaran uang pengganti sebesar 7,3 juta dolar Amerika Serikat. Sedangkan Imam Nahrawi yang merupakan X-Menpora, terjerat kasus suap pengurusan proposal dana hibah di Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI. Imam Nahrawi dihukum 7 tahun penjara, dan denda 400 juta rupiah, subsidi tiga bulan kurungan. Ia juga dijatuhi pidana tambahan, yakni membayar uang pengganti 18,1 miliar rupiah. Kedua narapidana ini merupakan bagian dari 2.120 orang yang mendapat remisi pengurangan sebagian hukuman dalam peringatan HUD ke-78 Republik Indonesia. Sementara itu, ada 16 orang narapidana kasus korupsi yang mendapat remisi langsung bebas. Tak hanya narapidana kasus korupsi, sebanyak 175.510 narapidana menerima remisi umum tahun 2023 dan 2.606 lainnya bisa langsung bebas. Terima kasih telah menonton!